Hai atur pen wajib roll ulang ya karena masalahnya adalah gacha retik kecil banget jadi ini kalian main tutorial ya sampai di capture 14 ya pastikan kalian login juga menggunakan gas akun dan kita bakal delete akun untuk gacha ulang kita skip aja disini gua skip sampai di capture 14 ya kurang lebih gameplay seperti ini saya scrolling jadi beda-beda game auto banget ini berubah ya tapi bisa di auto ini ada skill-skills ini dia punya 3 skill 4 skill malah ya Oke di kurang lebih gameplaynya seperti itu gameplaynya simpel juga tapi untuk graphicnya oke lah ini untuk passwordnya skip aja ini ya untuk skillnya ada burst disini oke jadi nambah efek di skill sini ya banyak yang bilang ini untuk penerus efek sevennya karena memang gebel yang mirip-mirip ini ada fitur namanya skill chain oke jadi empat karakter langsung memakai skill ya nah ini kita udah di lobby nah disini kita harus terus ya untuk mengkalarin adventure nya sampai di satu empat itu baru nanti kebuka gacanya disitu ini ya nih satu empat disitu jadi silahkan kali-kali sekitaran sepuluh menit lah untuk sampai gaca ini jangan lupa kalian ambil dulu untuk hadiahnya ya diambil semua ya diambil semua di sini juga awam laplos ini nggak guna ya sumpah ntar aja ini karena kita masih pakai gias aku jadi jangan sampai kalian ngebinding ini bahaya banget karena di gaca di gaming gacanya tuh bener-bener kecil banget gak cerit ini kita rekwit di sini nah kalian lihat di sini tuh ada yang namanya stardest di sini ya nah stardest ini kalian bisa gacanya sebanyak-banyaknya karakter terbaik dari sini dari ada 1212345 terima karakter terbaik dari sini adalah Maxwell jadi kalau bisa kalian pengen ambil Maxwell silahkan ini ya nih nih kalian bisa baca skillnya di sini ya ini dia jadi dia bisa menghajar semua musuh ya disini ini juga hajar semua musuh dan dia basal mengurangi durasi dari buff setiap target gitu ya ini juga adik ya pokoknya ini Maxwell ini serangan area banget jadi kalau untuk dari dash ikut ini silahkan ambil Maxwell otomatis kalau misalnya kalian ngegace di sini gua nggak sering kalian ngegace di sini karena laplos itu kalian saya cek tier list dari blok gua laplos itu dia tier bawah banget ya kalau kalian lihat laplos itu tier C bisa mengurangi target speed mungkin untuk pvp oke lah ya dia lebih kira buffer dan debuffer ya dia bisa ngasih barrier disitu jadi mungkin untuk lag-lag game oke lah tapi kalau untuk di awal kalian kita lebih butuh damage jadi mending ambil Maxwell disitu jadi untuk ini gace ini ya nah disini kita bisa gace dua kali yang sangat oke adalah kalian dapetin minimal satu disini katanya disini bisa dapet dua jadi minimal kalian dapet tiga harus wajib nah jadi disinggalkan gace dulu coba skip aja oke gak dapet ya gak dapet sini jadi change itu bener-bener kecil banget sama gak dapet juga nah kalian bisa lihat disini change nya bisa lihat 0,16% doang nah disini kalian bisa lihat untuk karakter-karakter nya jadi di tier S itu kalau kalian lihat di blok gua pertama itu adalah valentine valentine ini bagus banget dia tipe api ya disini nah dia bisa meningkatkan priority priority itu kayak gimana ya mempercepat giliran sih harusnya sih seperti itu ya terus meningkatkan critical heat change plus damage juga nah terus ada extra tune ketika menggunakan skill ini ini wajib banget dipakai ya lucky or die terus ini nyerang semua musuh dan ngurangin target priority musuh ya disini sama pun pasif 100% chance untuk meningkatkan critical damage untuk satu party selama dua giliran plus kasih priority disini jadi mungkin gue akan ambil valentine juga mungkin sama Maxwell ya nah lalu yang kedua tuh ada Adelie nah Adelie ini ini ya ini saat dia nyerang dia akan mengurangi cooldown dari air captain ini ini burst nya itu ya kalau bisa kalian pakai untuk ngegil musuh dia gak bakal cooldown disini ini air captain ini untuk nyerang semua musuh dan meningkatkan attack ini juga recover 25 action point ini penting nih ini bisa kalian pakai nanti untuk pakai skill ya skill yang sih di sebelah kanan itu ya AP ini terus ada change 10% lagi untuk ngurangi cooldown dari si AI ini ini lebih karena buffer sama skill area sih untuk si Adelie ini ya lalu ada kate kate ya disini nah ini gue luman suka ini karena dia bisa ngasih efektif efektif ini kalau gak salah sih lingkatkan damage ke elemen yang di counter kalau bisa dia api berarti lawannya win disitu ini ya kasih barrier juga dia kasih stun dengan change yang cukup gede 80% ini juga sama untuk efektif ini ya nah terus ada yang namanya Veronika nah Veronika ini kita coba lihat ya Veronika Veronika ini nah dia bisa taunting provoke musuh ini ya terus menghapus satu debuff dari caster terus ngasih barrier untuk Ali dengan darah rendah satu giliran ya terus nyerang sebuah musuh dan meningkatkan defense plus ini ini kalian jadi kalau misalkan pengen tim-timnya sustain ini bakal box banget Veronika terus nah Lin ini belum ada jadi sementara Lintu kita kosongin dulu karena memang kagak ada disini belum ada yang turun ya jadi lainnya kita skip dulu terus sementara lalu biar es lagi ada yang namanya ini untuk opsional aja untuk kalian mungkin pengen ambil ya nah ada yang sarankan untuk mengambil siren ini healer sih ini ini heal heal misalnya ini dikiatkan attack gitu terus ya kayaknya sih itu itu hanya sebagai alternatif aja ya untuk kalian pengen ambil nah jadi paling ntar gue akan ambil Maxwell yang pertama gue ambil terus gue akan ambil Valentine sih ya Valentine satu sama Adelie kali sih kasih Adelie sih ya atau gak mungkin gue bisa ambil juga Veronika disini itu taunting ya nah untuk roll ulang kalian cuma buka ini terus case again setting disini ini gunakan dulu ya break graphicnya lebih wah gitu ya nah ini di akun ada yang namanya delete akun kita klik disini terus kita harus tulis disitu ya delete game info and akun for all server oke nah jadi dia akan balik ke lobby lagi dan kalian bakal disuruh masuk lagi ke gamenya nah disini kan pake gas akun ya pake gas akun dulu oke nah ini kalian harus kerjakan lagi tutorialnya sekitar 10 menitan untuk sambil capture 1 4 baru kalian gajah lagi kemudian ya